Dengan dipimpin langsung ke Polres Bojonegoro, Satreskrim Polres Bojonegoro menggerebek pabrik miras jenis arak di Desa Seratu Rejo, Kecamatan Borno, Bojonegoro. Pabrik arak ini diketahui milik Suha Rejo, 50 tahun, warga Lamongan yang dibantu satu orang pekerjanya. Kondisi pabrik tampak tertutup dari luar, dan setiap harinya mampu memproduksi miras jenis arak sebanyak 3.500 liter. Pabrik yang baru berdiri tujuh bulan ini, setiap proses penyulingan tungku mampu menampung 72 drum bahan dasar arak, yakni ragi dan gula yang difermentasi selama kurang lebih tiga hari. Dari dalam gudang yang dibagi menjadi dua tempat ini, ditemukan dua alat tungku penyulingan, serta 333 drum arak sebanyak total 66,6 ton, serta 3 ton arak yang sudah siap edar. Tiap bulannya, pelaku mampu mendapatkan omset sebesar 3,3 miliar rupiah. Tersangka ternyata bernama S, asal dari Lamongan, umur kurang lebih 57 tahun, dibantu dengan satu pekerja, dan memproduksi selama bul 1,5 jam. Di TKP ditemukan kurang lebih 333 drum yang sudah difermentasi, kurang lebih satu drumnya adalah 200 liter, jadi total jumlah 6,6 ton liter arak. Kalau diuangkan itu sekitar 3,3 M. Polisi masih mengembangkan jaringan peredaran miras jenis arak ini. Dan mencerah tersangka dengan Undang-Undang Pangan, ancaman hukuman 15 tahun penjara.